Tim dari Alkemio Soul sempat menimbulkan kehebohan karena posisi Chung Shomin digantikan pada bagian yang kedua, Go Yun Jung yang akan menjadi pemeran utama wanita di bagian kedua. Alkemio Soul sepanjang proses produksi mengalami kontroversi yang cukup mengkhawatirkan. Sebelum produksi bagian pertama, tim produksi sudah disorot karena pergantian pemeran utama drama TVN tersebut. Saat itu artis Rocky Park Hee Eun mengonfirmasi penampilannya sebagai pemeran utama wanita Alkemio Soul. Namun sang aktris cantik mengaku merasa terbebani dengan peran utama dan keluar setelah berkonsultasi dengan tim produksi. Tim Alkemio Soul kemudian mengcasting Chung Shomin yang telah mendapat pengakuan dari publik. Untuk memimpin drama tersebut alih-alih aktris mendatang baru, sang aktris akhirnya membintangi bagian pertama sebagai karakter mudok. Di akhir bagian pertama, kisah cinta mudok dan juga jangguk berakhir tragis. Mudok yang dikendalikan oleh Jin Mu, menusuk jangguk membuat pria itu diambang kematian. Dan saat sadar akan berbuatannya mudok memutuskan untuk bunuh diri. Tim Alkemio Soul sekali lagi menimbulkan kehebohan setelah terungkap bahwa posisi Chung Shomin digantikan pada bagian yang kedua. Dilaporkan bahwa Go Yun Jung yang sempat muncul sebagai tubuh hasilin Aksu di bagian pertama, yang akan menjadi pemeran utama wanita bagian kedua. Namun setelah penayangan Alkemio Soul season yang kedua, awal Desember lalu, kekhawatiran penonton langsung berubah menjadi sebuah harapan. Go Yun Jung berhasil memamerkan kehadirannya yang luar biasa dengan akting melodramatis dan juga komikalnya. Berperan sebagai Jin Bu Yeon, seorang gadis misterius dengan wajah Aksu, Go Yun Jung membuat penonton terkesan dengan personanya. Selain itu, romansanya dengan karakter yang dimainkan oleh Lee Jae Wook juga menemui respon yang antusias. Selain itu, narasi setelah bergantian pemeran utama wanita dari Chung Shomin menjadi Go Yun Jung juga sempurna. Disebutkan bahwa Master Lee dan juga Jin Hoi Kyung menyelamatkan Jin Bu Yeon namun dengan menggunakan energi Aksu. Master Lee mengatakan, hanya raga Jin Bu Yeon saja yang bisa diselamatkan namun di dalamnya ada jiwa Aksu. Tapi wanita itu kehilangan semua ingatannya, tetapi mempertahankan wajahnya sebagai Aksu. Tubi itu juga masih memiliki kekuatan asli Jin Bu Yeon yang bisa melihat energi. Dan berikut ada 5 prediksi adegan Alkemio Soul kedua, episode ketujuh dan juga ketelapan. Di akhir episode ke-6, Su Yul bergegas menyelamatkan So Yi yang diajar oleh orang-orang Jun Bu Kwan. Sayangnya karena memakai terlalu banyak energi sihir, Su Yul tumbang. Terlebih lagi, cacing darah di dalam tubuhnya sudah memasuki pusat energi. Di episode mendatang, Yu Yom akan berusaha menyelamatkan Su Yul. Seharusnya, Puan Jin akan berperan penting untuk menyembuhkan Su Yul. Tapi di episode terbaru, tampak Jin Bu Yeon yang memeriksa sumber energi Su Yul. Jangkuk akhirnya mengetahui tentang cacing darah dan keberadaan Su Yul. Ia tiba tepat di saat Yom Su akan mengunduskan pedang ke arah Su Yul. Melihat Su Yul yang tidak sadarkan diri, Jangkuk berkata, jika tidak ada satu orang, Jun Bu Kwan yang bisa keluar dari tempat itu. Ia berencana untuk membalaskan rasa sakit Su Yul. Selain itu, di episode episode ke-6, Jin Mu memerintahkan anak buahnya untuk menghalangi Jangkuk masuk ke Jun Bu Kwan. Karena hal ini, Jangkuk tahu jika Jin Mu yang memasukkan cacing darah ke tubuh Su Yul. Di episode episode ke-6, sepertinya Raja Gok Son berkata, jika Su Yul meninggal, akan terjadi peperangan antara Songrim dan juga Jun Bu Kwan. Maka dari itu, putra makota Gowon mungkin akan ditugaskan untuk menengahi hal itu. Selain itu, Jun Bu Kwan memang sudah dikenal, kerap mengganggu Jangkuk Naksu hingga keluarga Jin Yowon. Sepertinya, pihak Raja yang akan meminta bantuan Yeo Yun Ok untuk menyembuhkan Su Yul. Yeo Yun Ok menerima sebuah amplop berwarna kuning yang berisi sebuah pesan penting. Sayangnya tidak dijelaskan amplop itu dari siapa dan berisi apa. Pada after credit episode ke-6, Yeo Yun Ok berkata jika ia akan memberitahukan yang sebenarnya. Dicumplikan selanjutnya, tampak Yeo Yun Ok yang menyeram Jin Bu Kwan dengan air. Apakah surat itu berhubungan dengan Jin Bu Kwan atau ada hal penting lain yang Yeo Yun Ok ketahui? Setelah diceram air oleh Yeo Yun Ok, Jin Bu Kwan sempat bercemin di depan air. Di sana ia melihat ada tanda pemindah jiwa berwarna biru di matanya. Dicumplikan lain, tampaknya Jangkuk bercerita jika Naksu di dalam tubuh mudok memiliki tanda biru di matanya. Sepertinya ingatan Jin Bu Yon semakin jelas. Masih di episode yang sama, Master Li berkata jika seiring kebalinya kekuatan Jin Bu Yon, maka ingatannya juga kembali. Maka dari itu Master Li meminta Jin Bu Yon terus menggunakan kekuatannya. Pada episode ke-6, Soe sudah menjadi tumbal. Jangan sampai Soeul juga ikutan menjadi tumbal. Dan selain itu, bagaimana rencana pernikahan antara Park Jin dan juga Kim Do Ju? Nah untuk kalian yang ongoing drama ini, silahkan komentar di bawah.